Berasal dari wahana theme park Disneyland, dan kali ini dikembangkan menjadi sebuah cerita. Ladies and gentlemen, this is Jungle Cruise. Jungle Cruise bertema adventure dan berlatar di hutan Amazon, memasang nama aktor utama yang siapa lagi kalau tidak pas dengan tema hutan dan para petualang juga, Dwayne Johnson. Entah kenapa mungkin kalian akan bosen atau nggak sih nonton Dwayne Johnson di hutan dengan badan otot kempal dan tidak lincahnya itu. Sebuah Treasure Hunt movie yang ditujukan untuk pasar yang lebih luas, minimal bisa dicerna untuk anak 13 tahun ke atas. Dengan penggunaan skrip komedi yang banyak miss, tapi cukup terhibur karena visualnya yang mengagumkan, tapi juga mengagumkannya minim dengan kricur-kricur hewan satwa liar di hutan Amazon. Karena sering disebut ada gajah, ada kudanin atau hewan-hewan besar lainnya yang eksotis, nyatanya tidak terlihat sama sekali. Entah itu masalah budget atau kemahalan untuk menggaji Dwayne Johnson, who knows? Secara visual tidak ada yang baru, formula storytellingnya juga tidak ada yang spesial, nggak ada unique selling pointnya, dan cenderung garing. Jadi Frankie ini adalah seorang karakter yang immortal, yang sudah hidup selama 400 tahun dan dikutuk untuk tetap tinggal di sekitar sungai Amazon. Aduh, dari tadi ngomongin Dwayne Johnson mulu, ada karakter utama wanita di sini yaitu Emily Blunt sebagai Dr. Lily. Kemisri Emily Blunt dan Dwayne Johnson sedikit lumayan senggang atau kerasa nggak nyaman. Yang hard untuk jadi the next Jack Sparrow atau The Mummy, tambahkan karakter gay siblings, adiknya Dr. Lily yang ternyata hanya sebagai campaign, hanya sebagai atribut untuk mengkambanyakan sesuatu kalau dia jatuh cinta dengan elsewhere atau ya apalah itu. Jujur nggak terganggu dengan orientasi atau apapun. Tapi karakternya yang cukup mengganggu karena hanya sebagai pelengkap dan membebani petualangan. Atau mungkin memang itu yang diperlukan, harus ada beban di petualangan itu. Karakter Dr. Lily yang berpetualang mencari bunga suci yang menggebu-gebu sejak awal, justru melemah sama karakter yang dibenci juga sejak awal. Setiap cinta yang ada karena terbiasa tidak bisa disampaikan dengan pas. Di sini nggak cocok diimplementasikan dari hidup Lily yang jatuh cinta sama Frankie, sinah koda yang banyak tipu-tipu. Staging development dari plot satu ke plot lainnya terasa boring dan jauh dari yang namanya petualangan menyenangkan di hutan Amazon. Saat kita diajak untuk keliling hutan Amazon dengan krusenya Frankie, kelihatannya bahkan membosankan seperti yang dilakukan oleh turis-turis awal adegan. Nggak ada seru-serunya dan jatuhnya sih bete. Bahkan pengen minta refund gitu dari tour sungai Amazon itu. Sebuah popcorn movie dengan penjelasan petualangan yang cukup kompleks. Sebenarnya banyak genre sejenis macam Dora the Explorer, National Treasure, The Mummy, Indiana Jones. Justru film-film yang aku sebutin tadi lebih menyenangkan dan lebih memorable dibandingkan film Jungle Cruise ini. Jungle Cruise memang selayaknya hanya sebagai wahana aja cukup lah. Nggak perlu dikembangkan jadi IP. Tapi kalau emang pengen uangnya lebih banyak dengan pengembangan itu, ya oke silahkan. Tapi mungkin disalah ganti. Aduh sekali lagi ya, bosan nggak sih yang nonton Dwayne Johnson di hutan? Sampai jumpa di video selanjut allows ya. 那么 guru itu seperti ini taribu. air tangan